Halo semuanya, hari ini saya mau bagikan tutorial kue dengan palette knife painting Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa videonya di like, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Karena subscribe itu gratis Setelah seluruh permukaan kue, kita cram coat atau lapisi dengan buttercream Lalu kita keluarkan dari kulkas Lalu berikutnya kita akan melapisi dengan lapisan kedua Yaitu dengan buttercream warna toska Warna toska ini adalah campuran dari warna biru muda Kemudian dicampur dengan sedikit warna hijau dan kuning Selanjutnya kue ini akan kita sisir dengan kekom Sampai membentuk garis-garis strip yang sudah rapi seperti ini Baru kita masukkan dalam freezer sampai buttercreamnya set Lalu kita akan isi 3 celah dari bawah warna putih Lalu berikutnya kita akan isi dengan warna buttercream toska Berikutnya kita akan rapikan seluruh permukaan kue menggunakan scraper Dan setelah rapi kita akan masukkan kembali ke dalam kulkas sampai seluruh permukaan buttercreamnya menjadi set Selanjutnya untuk dekorasi bagian atas saya akan bentuk bunga rose di sekeliling kuenya Dengan menggunakan Wilton spuit 1M atau open star Lalu bunga rose ini bagian atasnya kita akan taburi dengan sedikit meses warna-warna pastel Kemudian untuk hiasan bagian sisi depan kuenya kita akan bentuk dengan bunga-bunga Untuk kelopak bunga ini saya akan menggunakan cetakan seperti ini Dengan fondan warna putih saya pipihkan Lalu untuk bunga bagian tengah saya cetak dengan cetakan bulat menggunakan warna orange pucat Selanjutnya kita akan membuat lukisan palet dengan menggunakan pisau palet seperti ini Atau kalian juga bisa gunakan dengan ujung sendok kecil Kombinasi warna buttercream yang kalian siapkan adalah warna putih, pink muda dan juga orange muda Kita akan membentuk kelopak-kelopak bunga Kemudian di bagian tengahnya kita tempelkan bunga dari fondan yang sudah kita buat sebelumnya Lalu di sekeliling bunga ini akan kita tempelkan juga dengan meses warna pastel Yang sama seperti yang kita gunakan di bagian atas kue tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pasangkan beberapa sprinkle mutiara di sisi permukaan yang kosong Kemudian kita akan mencetak nama yang berulang tahun Di sini saya gunakan fondan warna putih yang sudah dipipihkan Dan nama ini kita akan warnain dengan warna gold Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!